Perayawan Leol Ojulit 16. Kaget perwira ini tidak terkira, dan berusaha menarik kembali tangannya. Akan tetapi tidak urung mata pedang itu sudah berhasil menggores telapak tangannya dan mengucurkan darah. Sesudah itu, pedang yang berhasil dilibat oleh hujung cambuk, dilemparkan tinggi di udara hingga tidak tampak lagi. Sesudah itu, pemuda ini melibatkan cambuknya ke pinggang, tanpa memperhatikan lagi kepada pedang yang terlempar ke udara. Keboh kuning memalingkan mukanya ke arah Raga Jati. Katanya, bagaimana? Relah atau tidakkah engkau menyerahkan kedudukan ketua perguruan Karimun Jawa padaku ketika itu, baik Raga Jati maupun dua perwira tersebut, sedang mengamati pedang yang terbang di udara itu dengan penuh rasa takjub, dan sekarang pedang itu sedang meluncur cepat sekali dari udara. Apa? Tanya Raga Jati kaget. Serahkan kedudukan ketua Karimun Jawa padaku waktu itu, pedang telanjang itu sedang meluncur dari atas seperti kilat cepatnya dan sedetik lagi tentu sudah menghunjam kepala pemuda itu melihat ini, tiga orang itu gembira. Dalam hati berkata, mampus kau namun apa yang terjadi kemudian sungguh membuat tiga orang ini melongo keheranan. Tanpa menengadahkan nyekanya, hanya mengandalkan pendengarannya saja, keboh kuning sudah mengangkat sebelah tangannya, dan dengan tepat sekali jari tangan itu sudah dapat menjepit hulu pedang. Kalau tiga orang itu takjub, ulam sari tersenyum saja. Sungguh angkuh pemuda baju kuning ini, sehingga perlu memamerkan kepandayaannya seperti itu. Tetapi kepandayaan yang dipertunjukkan oleh keboh kuning ini, memang merupakan kepandayaan yang menakjubkan juga. Pedang itu meluncur dari tempat yang tinggi sekali. Dengan begitu mempunyai tenaga yang besar sekali. Sedang di samping itu, terkecuali hulunya, semua bagian pedang itu tajam yang dapat melukai atau mencelakakan seseorang. Maka apabila seseorang dapat menangkap tanpa memandang, ini memang merupakan kepandayaan yang luar biasa. Melihat semua ini, raga jati yang memang selalu bertindak hati-hati, makin hati-hati lagi tindakannya. Ia masih berusaha menduga-duga dari pihak manakah pemuda baju kuning ini, namun ia selalu gagal dan tidak bisa meraba sedikitpun asal-usulnya. Keboh kuning tertawa dingin. Kemudian ia melemparkan lagi pedang itu ke udara. Tetapi pedang ini sekarang tidak meluncur begitu saja seperti tadi, melainkan pedang itu meluncur sambil jungkir balik tiada hentinya. Tentu saja pertunjukan ini membuat mereka semakin heran dan takjub. Dan raga jati mengamati luncuran pedang itu penuh perhatian. Di saat ia sedang mengamati luncuran pedang seperti itu, mendadak ia merasakan sambaran angin halus ke arah tubuhnya. Bagaikan kilat ia menjejakan kakinya, dan tubuh itu sudah melesat ke belakang kurang lebih dua tombak. Dan saat itu ia melihat berkelebatnya cahaya putih yang panjang di samping pinggangnya. Sekarang raga jati baru sadar, bahwa di saat ia tadi menengadahkan kepalanya melihat pedang itu dirinya telah diserang oleh si pemuda. Kalau saja ia tadi tidak keburu meloncat, sudah pasti ia akan celaka. Maka serat tanda seru ia sudah mencabut pedangnya. Sebaliknya kebua kuning menjadi penasaran atas kegagalan serangannya itu. Ia tidak berani semirono menyerang lagi, dan berdiam diri. Engkau terlalu mendesak aku. Hem, terpaksa sekarang aku harus minta pelajaran dari engkau yang muda di saat itu. Pedang yang tadi dilemparkan ke udara sudah meluncur turun, dan dengan gerakan yang indah sekali kebua kuning sudah menggulung hulu pedang. Akan, tetapi tiba-tiba pedang itu telah lepas dari cambuk dan menyambar ke dada raga jati. Atas serangan yang tak terduga ini, sudah tentu raga jati membela diri dengan pedangnya pula. Dewa meniup seru ling-seru kebua kuning. Benar sahut raga jati sambil membentak, apa maksudmu pertanyaan ini tidak mengherankan. Sebab gerakannya menangkis tadi, memang menggunakan jurus dewa meniup seru ling. Tetapi mengapa pemuda ini tahu? Dewi menyebar bunga seru kebua kuning sambil menggerakkan cambuknya, sehingga ujung pedang itu menyambar ke dada raga jati kanan dan kiri. Raga jati kaget. Betapa tidak, ilmu pedang yang disebut oleh bocah itu, justru ilmu pedangnya sendiri. Dewa serani sebagai pemimpin dan gurunya, dahulu adalah seorang jago ilmu pedang, baka, jaka pekik dan ratu, wandan sari, oleh pengarang yang sama. Ia banyak memperoleh petunjuk untuk kesempurnaan ilmu pedangnya. Maka sesudah mendirikan perguruan Karimun Jawa, ia mendalami ilmu pedangnya itu belasan tahun lamanya, lalu diberi nama ilmu pedang ombak samodera, gelombang samodera. Mengapa sekarang pemuda ini menghadapi dirinya justru menggunakan ilmu pedang ombak samodera yang amat dipahami itu? Dan yang luar biasa, pedang itu tidak dipegang oleh tangan, melainkan hanya dilibat oleh hujung cambuk, sebagai seorang jago pedang, ia tidak takut berhadapan dengan serangan bocah ini yang menggunakan ilmu pedang ombak samodera malah tidak dipegang oleh tangan. Apabila pedang itu sampai berbenturan, pedang itu tentu akan runtuh. Akan tetapi di luar dugaan, baru saja Raga Jati menggerakkan pedangnya untuk menangkis, keboh kuning sudah berteriak lagi, gelombang mendampar batu karang dan sambil berteriak, ia telah menarik kembali cambuknya. Pedang itu terjatuh, tetapi dengan cepat sudah dapat ditangkap oleh tangan kiri. Sekarang pemuda ini mengamati Raga Jati dengan tersenyum yang ngir mengejek. Sejak tadi, Raga Jati sudah menimbang-nimbang, apakah yang harus dilakukan untuk menghadapi pemuda baju kuning yang sudah memamerkan kepandainya yang aneh-aneh itu? Pedangnya hanyalah pendek, sedang lawan bersenjata cambuk yang panjang. Lawan menunggang kuda, sedang dirinya sendiri sekarang berdiri di atas bumi. Dengan begitu, kedudukannya kurang menguntungkan. Salah sedikit saja, namanya akan hancur di tangan pemuda baju kuning ini. Tak lama kemudian Raga Jati sudah memperoleh ketetapan hati. Sambil melintangkan pedangnya di depan dada, ia berkata, Bocah, main-main dengan kiri ini tak ada fakadahnya sama sekali. Jika benar-benar engkau ingin memberi pelajaran dengan ilmu pedang ngombak samodera, maka sekalipun pengetahuanku tidak seberapa, dengan senang hati aku melayani barang tiga jurus, Hem, baiklah sahut kebua kuning ketus. Jika aku tidak menjatuhkan engkau dengan ilmu pedang ngombak samodera, agaknya engkau tidak rela menyerahkan kedudukan ketua perguruan Karimun Jawa padaku. Sambil berkata begitu, kebua kuning sudah meloncat turun dari kudanya, lalu ia melibatkan cambuknya di seputar pinggang. Sambil mengebaskan pedangnya, kebua kuning melirik ke arah ulam sari. Katanya, tunggu, bagaiku tiada halangannya untuk melayani engkau bermain-main barang sebentar. Akan tetapi bagaimanapun aku agak khawatir kalau si pencuri kuda itu menggunakan kesempatan, di saat aku sedang bermain-main dengan engkau, tentu saja ulam sari merasa, bahwa kata-kata pemuda itu ditujukan kepada dirinya, dalam hati gadis ini tertawa geli, mentertawakan pemuda itu yang begitu angkuh, tidak mau merasa dirinya seudiri yang bersalah, dan pandainya hanya menyalahkan orang. Kalau pemuda itu tidak kurang ajar sudah mengambil bungkusannya, tentunya ia tidak membalas mencuri kudanya. Dan kalau toh benar ia ingin memiliki kuda itu, apakah sulitnya? Ia tadi dapat memacu kuda itu, kemudian dilarikan ke tempat yang amat jauh. Manakah mungkin pemuda ini dapat mengejar dan mencarinya? Huh, engkau terlalu menghina orang jawab ulam sari dengan hati geli tetapi juga setengah mendongkol. Siapakah yang mau mencuri kudamu, jika engkau sendiri tidak memulai mencuri bungkusanku keboh kuning mendengus dingin. Kemudian katanya, tetapi orang yang wajahnya buruk macam engkau ini, tentu mempunyai banyak akal dan tipu muslihat yang buruk pula, H. E. J. Lam Sari membalas. Benarkah orang yang wajahnya buruk tentu hatinya buruk? Sedang yang tampan tentu hatinya bagus. Tampan dan buruk hanyalah soal kulit melulu. Tetapi harga diri seorang manusia tidak ditentukan oleh buruk dan baiknya, melainkan oleh keluaran budi seseorang, Wah, lagakmu seperti sedang berkhutbah. Siapakah yang mau mendengar wohanmu sambil berkata, keboh kuning menyambar kendali kuda dengan tangan kiri. Kemudian berbareng dengan gerakan itu, tangan kanan yang memegang pedang telah menikam ragajati. Melihat pemuda itu telah menyerang dirinya dengan tangan kiri menuntun kuda, hati ragajati amat gembira. Katanya dalam hati, Hem, pemuda ini tidak tahu tingginya gunung merapi. Hemengka sendiri yang mencari penyakit, berani melawan aku tetapi mulutnya, tetap tidak mengucapkan apa-apa. Segera saja ketua perguruan Karimun Jawa ini mengirimkan serangan-serangan yang hebat, untuk menekan dan agar dalam waktu singkat dapat mengalahkan pemuda baju kuning yang kelewat sombong ini. Ternyata nama harum ragajati sebagai ketua perguruan Karimun Jawa itu bukanlah hanya nama kosong melulu. Gerakannya cepat sekali, dan pedangnya menyambar bertubi-tubi. Atas serangan lawan yang cepat dan bertubi-tubi ini, keboh kuning tidak berani semibrono dan memandang ringan. Ia selalu ingat akan pesan gurunya, bahwa sedikitpun dirinya tidak boleh meremahkan lawan. Sebab berani meremahkan lawan, berarti mencari penyakit yang dapat mencelakakan diri sendiri. Tetapi dengan tangan kiri menuntun kuda seperti sekarang ini, dirinya memang menderita rugi. Sebab dirinya tak dapat bergerak leluasa, tidak dapat meloncat, memutar tubuh maupun menghindar ke sana dan kemari. Dengan demikian, kedudukan keboh kuning memang tidak di tempat yang menguntungkan. Akan tetapi sungguh mengherankan, dan membuat Raga Jati sendiri sebagai seorang ahli dalam perguruannya, menjadi heran bukan main. Ternyata sekalipun kedudukan lawan tidak menguntungkan, pemuda itu masih dapat mempertahankan diri secara sempurna sekali. Ia sudah berusaha untuk dapat menemukan bagian-bagian lawan yang lemah atau kosong tidak terjaga. Ia menyerang bertubi-tubi dan secara gencar titik namun sungguh mentakjubkan, pemuda berbaju kuning ini dapat melayani dirinya, menggunakan ilmu pedang perguruan Karimun Jawa sendiri. Sebagai seorang ketua perguruan Karimun Jawa, tentu saja Raga Jati menjadi melengak tak habis mengerti. Mengapa bukan Anggauta dan murid perguruan, pemuda berbaju kuning ini dapat melawan dirinya, menggunakan ilmu pedang yang sama? Tetapi walaupun heran bukan main, Raga Jati tidak mengurangi tekanannya kepada lawan yang muda itu. Pedangnya terus menyambar-nyambar dasyat dan berkelebat cepat sekali seperti tatit. Pendeknya ia tetap tidak percaya bahwa ada seorang semuda ini, sampai dapat merobohkan dirinya, menggunakan ilmu pedangnya sendiri, yang sudah ia yakini puluhan tahun lamanya. Perkelahian adu ilmu pedang yang terjadi antara Kebo Kuning dengan Raga Jati ini, justru terjadi di tengah jalan Ba'ar. Tentu saja jalan ini banyak dilewati oleh orang maupun para pedagang yang mempertahankan hidup dari berdagang. Melihat terjadinya perkelahian yang seru di tengah jalan itu orang-orang yang lewat menjadi tertarik dan menonton. Hanya bagi mereka yang hatinya kecil dan takut melihat menyemburnya darah saja, cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Maka dalam waktu tidak lama, jumlah orang yang menonton makin bertambah banyak. Setelah bergebrak lebih 20 jurus lamanya, Raga Jati tersenyum dalam hati. Tahulah ia sekarang akan rahasia pemuda baju kuning ini. Jelas sekali bahwa pemuda ini pernah mempelajari ilmu pedang perguruannya, hanya ia tidak tahu dari siapakah pemuda ini memperoleh pelajaran itu. Tetapi sekalipun telah mempelajari, terbukti bahwa pemuda baju kuning ini ilmu pedangnya masih kurang sempurna. Pada bagian-bagian yang sulit pemuda baju kuning ini belum bisa menyelami. Namun mengapa, dirinya belum juga dapat mengalahkan lawan yang muda ini? Persoalannya terletak bahwa pemuda baju kuning ini menguasai beraneka ragam ilmu tata kelahi dari beberapa perguruan. Hingga dengan modal pengetahuan yang serba sedikit itu, dapatlah pemuda ini berkelahi menurut kebutuhan atau pihak manakah yang sedang dihadapi. Apabila pada suatu ketika terdersak, pemuda ini akan segera menolong diri dengan serangan-serangan aneh yang mirip dengan gerak ilmu pedang perguruan Karimun Jawa sebagai akibat macam ragamnya ilmu tata kelahi yang berhasil dikuasi oleh pemuda baju kuning ini, menyebabkan Raga Jati tak juga kuasa mengalahkan kebua kuning. Sambil melawan pemuda baju kuning ini, ia melirik dan sempat melihat bahwa jumlah penonton yang memenuhi jalan itu, makin lama menjadi semakin banyak. Melihat ini, sudah tentu Raga Jati menjadi malu. Bukan saja karena ia merasa dirinya sebagai ketua perguruan yang cukup terkenal, namun juga merasa malu bahwa dirinya seorang tua berkelahi melawan seorang muda. Dan lebih lagi, si pemuda sekarang ini tidak dapat bergerak leluasa. Sambil berkelahi, tangan kirinya tetap memegang kendali kuda. Bukankah ini berarti, bahwa sebenarnya saja pemuda itu sudah sengaja menempatkan diri pada pihak yang lemah? Karena seorang berkelahi, setiap tangan kanan bergerak mesti perlu diimbangi oleh tangan kiri untuk membantu. Akan tetapi pemuda ini ternyata dapat melawan secara baik sekali, sekalipun dalam keadaan tidak dapat bebas bergerak. Kalau saja sekarang ini, perkelahiannya berakhir tanpa ada yang kalah dan menang, itupun dirinya sudah kehilangan muka. Sebab dalam melawan, pemuda ini sudah dalam kedudukan mengalah begitu rupa. Sedang dirinya, dengan bebas dapat bergerak, menyerang, menangkis menghindar maupun berloncatan ke sana kemari. Kalau sampai melawan pemuda ini saja dirinya tidak mampu, manakah ada harga bagi dirinya menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh pangeran kajoran itu? Diam-diam ulam sari yang menonton itu pun menjadi haran. Nyatalah bahwa pemuda yang sudah mencuri bungkusannya itu, bukanlah seorang pemuda sembarangan. Dan apabila mengingat pemuda itu membawa kuda mustika milik Damayanti, jelas pula bahwa pemuda ini tentu mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan gadis itu. Tetapi anehnya mengapa ketika dirinya menggembleng diri di lumbung krep, ia tidak pernah bertemu dengan pemuda yang mengaku bernama kebua kuning ini. Karena tertarik ulam sari segera memperhatikan secara seksama gerak-gerik pemuda itu dalam berkelahi. Akan tetapi setelah memperhatikan secara teliti, tiba-tiba saja gadis herwajah juga ini ketawa cekikikan seorang diri. Hai hai hik, hai hai hik, kalau saja saat sekarang ini tidak sedang repot melayani raga jati, pemuda baju kuning itu tentu sudah mendamprat dan menegur gadis wajah buruk itu. Sebab ia merasa bahwa ketawa perempuan itu ditujukan pada dirinya. Kenyataannya memang, bahwa ketawa ulam sari itu ditujukan kepada kebua kuning. Setelah gadis yang mengenakan kedok penutup muka yang buruk ini memperhatikan, tahulah ulam sari akan kunci rahasianya. Ternyata pada dasarnya kebua kuning menggunakan ilmu pedang sekti mandraguna peninggalan ronggolawe. Hanya saja pemuda itu memang cukup pintar. Dalam bergerak pemuda itu pandai menyesuaikan diri, meniru gerakan orang. Dengan begitu sesungguhnya kebua kuning melawan dengan ilmu pedang sekti mandraguna, hanya saking cepatnya bergerak, sulit bisa diketahui oleh lawan. Dalam pada itu Raga Jati menjadi amat penasaran di samping amat malu. Dirinya seorang ketua, perguruan Karimun Jawa, manakah dirinya masih mempunyai muka berhadapan dengan para pembantu dan murid-muridnya, kalau dirinya dapat dikalahkan oleh orang dengan ilmu pedang perguruannya sendiri? Saking malu dan penasaran, maka ia menjadi lupa akan kedudukannya sebagai ketua perguruan dan seorang yang lebih tua tingkat umurnya. Ia tidak segan-segan lagi dalam menyerang dan menghujani tikaman-tikaman berbahaya. Malah sambil mengerahkan semangat, Raga Jati sekarang mulai mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Yang sesungguhnya ilmu ini jarang sekali ia pertunjukkan atau ia pergunakan berkelahi, kalau tidak sedang berhadapan dengan tokoh sakti mandraguna yang alot. Begitu menggunakan ilmu-ilmu simpanannya, serangan pedangnya sekarang menyambar dasyat dan bertubi-tubi disertai oleh angin yang amat kuat. Berkat latihannya yang sudah puluhan tahun lamanya, ilmu pedang itu sudah mendarah daging sehingga dapat bergerak secara leluasa. Sebagai akibatnya pula, sekarang keboh kuning dikurung oleh sinar pedang, sehingga tidak mungkin dapat lolos lagi. Dua orang perwira mataram itu menjadi gembira, dan merasa pasti pula pemuda itu akan segera roboh tidak bernyawa. Ada pun orang-orang yang menonton pun sekarang hatinya merasa tegang dan khawatir pula, kalau pemuda itu tubuhnya hancur oleh tikaman yang bertubi-tubi. Sebaliknya ulam sari mengamati dengan bibir tersenyum-senyum. Gadis ini tahu bahwa bagaimanapun keboh kuning tidak dalam keadaan bahaya. Tubuh keboh kuning telah dilindungi oleh sinar pedang yang tak mungkin dapat diterobos oleh senjata lawan. Dan ia tahu pula bahwa pemuda ini sekarang sedang memperhatikan gerakan-gerakan raga jati, kemudian nanti akan ditiru untuk menyerang kepada pemiliknya. Di saat ulam sari tersenyum-senyum seperti itu tiba-tiba keboh kuning sempat melirik dan melihat. Pemuda yang pada dasarnya mempunyai watak yang angkuh dan tinggi hati ini menjadi salah paham. Ia mengira kalau gadis wajah buruk itu sedang mentertawai dirinya. Maka teriaknya ditujukan kepada ulam sari, Hai perempuan buruk! Engkau mentertawakan aku? Baik! Lihat saja nanti, apakah engkau dapat tertawa setelah berkelahi melawan aku keboh kuning? Yang wataknya angkuh itu benar-benar seorang pemuda bandel. Jelas bahwa dirinya dalam kedudukan lemah, namun tak juga mau melepaskan kendali kuda, lalu menolong diri dengan gerak tubuhnya yang cukup gesit. Akan tetapi hal ini memang ada hubungannya pula dengan ulam sari. Mengapa? Sesuai dengan wataknya yang angkuh dan tinggi hati, pemuda ini menjadi khawatir di EJ dan ditertawakan oleh ulam sari, kalau dirinya sekarang melepaskan kendali kuda itu. Namun sekalipun bandel dan tinggi hati, pemuda ini cukup cerdik. Setelah beberapa gebrakan lagi mendadak tangan kiri keboh kuning sudah menarik kendali kuda. Tarikan ini bagi kuda mustika seperti mega langking, sudah merupakan perintah yang tentu dilakukan oleh si kuda. Maka begitu merasa kendali ditarik, tiba-tiba saja kuda ini sudah melompat ke depan dan lalu berdiri di atas dua kaki yang belakang. Dengan gerakan ini, tampaklah bahwa kuda itu seperti siap untuk menginjak kepala raga jati. Raga jati kaget. Dan tentu saja untuk menjaga martabat dan kedudukannya, ia takkan sampai hati melukai kuda itu. Kalau mau, apakah sulitnya menikam dengan pedangnya? Karena itu ia cepat-cepat miringkan tubuh untuk menghindarkan diri dari injakan kaki kuda. Namun sesungguhnya dengan perbuatannya ini sama pula mencelakakan diri sendiri. Sebab apa yang dilakukan oleh keboh kuning memang merupakan suatu siasat untuk memperoleh kemenangan dalam keadaan terdesak. Mendadak terdengar seruan raga jati yang kaget. Berbareng itu ia merasakan pergelangan tangannya seperti lumpuh, dan sebelum sadar apa yang terjadi, pedangnya sudah terbang di udara. Dengan terjadinya peristiwa tidak terduga-duga ini, raga jati baru sadar telah terjebak oleh siasat lawan yang licin. Dirinya telah dapat dibokong di saat dirinya sedang sibuk menghindarkan diri dari injakan kaki kuda. Walaupun raga jati bukanlah ahli pedang kelas utama, namun ia sudah terhitung ahli pedang yang jempolan. Selama ini dengan pedangnya ia dapat membuat nama perguruan Karimun Jawa menanjak tinggi dan memperoleh nama baik dalam masyarakat. Tetapi mimpi pun tidak bahwa hari ini, dirinya harus kalah hanya melawan seorang pemuda yang masih hingusan. Tentu saja ia menjadi penasaran bukan main secepat kilat ia sudah melompat ke belakang, ke arah kudanya ditambatkan dengan gerakannya yang cepat seperti tatit. Ia sudah menyambar cadangan pedang yang diselipkan di pelana kuda. Raga jati memang seorang yang selalu berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Ia tidak pernah lupa membekal cadangan pedang. Sebab siapa tahu di tengah jalan pedang yang dibawanya itu lepas dari tangan. Dengan cadangan pedang apabila sebatang lepas dari tangan, ia masih dapat menggunakan pedang cadangan. Nah ternyata sikapnya yang selalu hati-hati ini sekarang ada gunanya. Begitu pedangnya terlempar ke udara oleh pemuda itu, sekarang dirinya masih dapat melawan lagi dengan pedang yang baru diambilnya. Akan tetapi sebelum Raga jati dapat berbuat apa-apa, mendadak suatu sinar yang panjang menyambar ke udara. Raga jati terbelalak kaget dan menengadahkan mukanya ke angkasa. Terang terdengarlah suara benturan senjata yang nyaring di udara. Ternyata, sinar yang menyambar tadi adalah pedang keboh kuning yang dilontarkan ke udara. Yang mentakjubkan justru pedang itu dapat secara tepat membentur pedang Raga jati yang baru meluncur turun. Dan sebagai akibat benturan pedang itu, maka pedang Raga jati yang sedang meluncur turun telah patah menjadi dua potong. Di lain saat dengan gerakan yang amat indah, keboh kuning telah menangkap pedangnya yang luncur turun dengan jepitan jari tangan. Melihat itu mendadak saja wajah Raga jati pucat dan terpaku. Dan dua orang perwira mataram yang tadi sudah berseri-seri itu pun, sekarang menjadi pucat pula wajahnya. Begitu menyambut kembali pedangnya yang luncur dari udara, keboh kuning sudah menerjang kepada Raga jati sambil bersesu, Awas! Aku menyerang engkau dengan tipu ombak samuderaan rajang karang. Ombak samuderaan rajang karang artinya gelombang samudera menerjang batu karang. Raga jati tidak mau mengalah saja tentunya. Ia sudah menyambut serangan dengan pedangnya. Terang! Ayah begitu pedang berbenturan. Raga jati berseru kaget. Sebab mendadak saja pedang cadangannya ini telah patah menjadi dua. Jadi sekarang dua batang pedang miliknya itu, semuanya telah patah menjadi dua potong. Hingga ia tidak lagi memiliki pedang. Mengapa bisa terjadi begitu? Sekali bentur pedang Raga jati patah? Di antara manusia-manusia yang hadir di tempat itu, hanya keboh kuning sendiri dan ulam sari, yang tahu akan sebabnya. Dalam menyerang tadi, keboh kuning memang menggunakan lagi siasatnya yang licin. Di saat menerjang untuk menyerang, keboh kuning tadi memang benar-benar menyerang dengan tipu ombak samoderan rajang karang. Akan tetapi ketika dua pedang itu hampir berbenturan, mendadak saja pemuda ini telah merobah pukulannya, menggunakan ilmu seperti mandera guna. Akibatnya tangkisan Raga jati tadi mengenakan tempat kosong, tidak berhasil membentur pedang lawan. Justeru di saat itu, pedang keboh kuning menyambar untuk menghwantam. Raga jati pun sadar pula bahwa pedangnya membentur tempat kosong. Akan tetapi ia tidak sempat untuk menarik pedangnya, karena gerakannya kalah cepat. Untuk menolong diri Raga jati cepat-cepat menyalurkan tenaganya. Tetapi ternyata ini pun sudah terlambat, sehingga pedangnya sudah terbentur oleh pedang lawan dan patah menjadi dua potong. Maka ketua perguruan Karimun Jawa ini sekarang tinggal dapat menyesal dirinya sendiri, justeru semua itu akibat kalah tangkas bersiasat. Setelah dua batang pedangnya berturut-turut dapat dipatahkan oleh lawannya yang masih muda ini, Raga jati menjadi sadar bahwa tiada gunanya lagi meneruskan berkelahi. Maka sesudah ia menyambar potongan pedangnya. Raga jati sudah meloracat ke atas punggung kudanya, kemudian menggerakkan kendalinya sambil berteriak. Aku mengaku kalah di tanganmu, dan sekarang juga aku akan kembali ke tempat asalku. Hem, aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku ini tanpa memegang pedang lagi. Akan tetapi bagaimanakah aku dapat menjawab kalau ada orang bertanya, siapakah pemuda yang sudah mengalahkan aku keboh kuning tertawa. Kemudian jawabnya lantang, namaku keboh kuning tetapi tiba-tiba pemuda ini telah menggerakkan kendali kudanya, sehingga ia bersama kudanya telah mendekati Raga jati. Begitu tiba di samping Raga jati, tampak keboh kuning mengucapkan kata-katanya yang amat perlahan. Orang lain tak dapat mendengar, kecuali Raga jati seorang. Entah apa yang diucapkan oleh keboh kuning. Mendadak saja wajah Raga jati berubah pucat. Kemudian nampak orang tua ini ketakutan. Ah serur Raga jati yang amat terkejut. Kalau saja aku tahu sejak tadi, manakah mungkin aku berani melawan engkau? Ah ha ha, sudahlah selama tinggal keboh kuning tidak menjawab, ia hanya menepuk pantat kuda mustika mega langking. Mendadak saja kuda itu sudah melompat, lalu meluncur seperti terbang lewat di atas kepala puluhan orang yang sedang membuntu jalan. Kemudian kuda itu sudah lari cepat sekali, dan dalam waktu singkat sudah tidak nampak lagi. Tentu saja semua orang memandang dengan henan dan mulut ternganga. Selama hidup baru sekali ini saja menyaksikan kuda yang dapat terbang. Apakah kuda yang dikendarai oleh pemuda baju kuning tadi, kuda sembrani, yang menurut cerita dapat terbang itu? Dalam cerita wayang, ketika mudanya begawan drona dapat melompati laut karena mengendarai seekor kuda betina. Kuda itu kemudian menjadi istrinya. Namun ternyata kemudian bahwa kuda itu bukan kuda biasa, melainkan penjelmaan dari bida dari Walotama. Dari perkawinannya ini lahirlah Haswatama seorang manusia tetapi kakinya kaki kuda. Mungkinkah pemuda baju kuning itu pun mempunyai kuda sembrani yang dapat terbang? Keboh kuning mengaburkan kudanya dengan wajah berseri dan hati riang. Betapa tidak, Dalam waktu sehari saja dirinya telah berhasil mengalahkan dua orang tokoh tertinggi dari dua perguruan. Apakah ini tidak hebat? Saking ngeriang dan gembira, keboh kuning menembang-nembang. Lebih-lebih apabila ia teringat kepada ulam sari. Tentu gadis yang berwajah cantik tetapi menyembunyikan kecantikannya dengan kedok iblis itu, Sekarang menjadi benar-benar tunduk kepada dirinya. Tetapi belum juga selesai ia menembang lagu dandang gula, Mendadak saja ia merasakan punggungnya panas. Ketika jari tangannya meraba ke belakang. Tarsuatu ledakan kecil membuat pemuda ini kaget. Apapula ketika merasa bahwa bajunya terbakar. Bukan hanya kaget melulu, tetapi ditambah setengah mati. Dengan gerakannya yang indah, ia sudah meloncat dari punggung kudanya lalu di udara berjungkir balik. Biur keboh kuning langsung menceburkan diri di sungai yang berada di tepi jalan. Hingga baju yang tadi terbakar itu sekarang sudah padam. Begitu api yang membakar baju padam, ia meraba ke bagian punggung, lalu meloncat kembali ke jalan. Bajunya sudah berlubang, namun untung sekali dagingnya tidak terluka. Darah pemuda yang tinggi hati dan angkuh ini, mendadak saja mendidih. Ia marah bukan main. Tiba-tiba saja pemuda ini menduga, tentu yang telah melempar api ke punggungnya tadi, adalah perempuan berwajah buruk tadi. Tentu perempuan itu masih belum puas sehingga sekarang menyerang secara gelap. Menduga kalau yang melakukan perbuatan curang ini ulam sari, maka pemuda ini sudah berteriak mencaci maki, jahanam perempuan buruk ulam sari. Jika engkau memang berani, mengapa engkau main sembunyi dan menyerang orang secara curang karena bajunya berlubang oleh api, maka cepat-cepat pemuda ini mengambil bungkusan pakaian yang tergantung pada pelanak kuda. Ia melepas baju yang berlubang itu dan berganti dengan baju yang baru. Akan tetapi baru saja akan berganti baju, mendadak saja pandang matuk kebua kuning tertarik kepada pundak kudanya yang bengkak dan menghitam. Di saat ia sedang keheranan, mendadak saja ia melihat merangkaknya dua ekor kutu berbisa pada perut kuda. Tentu saja kebua kuning menjadi terkejut bukan main, ia menggunakan cambuknya kemudian menyabat. Sekali bergerak, dua ekor kutu berbisa itu telah menggelinding runtuh ke tanah dan mati. Saking gemasnya, kebua kuning mengambil sebutir batu, lalu dua ekor kutu berbisa itu diremukan dengan batu. Kutu berbisa itu berlainan dengan kutu biasa. Kutu itu besarnya sama dengan lebah madu, begitu menggigit, racun yang keluar dari mulut dapat menewaskan si korban gigitannya. Baru saja hakti pemuda ini lega karena berhasil menghancurkan dua ekor kutu beracun itu mendadak ia kaget setengah mati. Mengapa? Ternyata kudanya itu meringkik kesakitan, disusul oleh kuda itu sendiri roboh terguling di atas tanah. Melihat ini tentu saja kebua kuning menjadi bingung tiga perempat mati. Bukan setengah mati, karena saat ini kebua kuning tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kembali dugaannya tertuju kepada ulam sari. Maka dalam bingungnya ini, mulutnya sudah berteriak lagi mencaci maki ulam sari, hai ulam sari yang wajahnya buruk seperti iblis. Engkau jahanam. Engkau perempuan terkutuk. Mengapa engkau mencelakakan kudaku yang tak berdosa dalam bingungnya ini? Ia sudah tidak ingat lagi untuk menukar baju. Ia mencoba untuk menolong kudanya yang menggelepak dan merintih-rintih itu, menggunakan jari tangan memencet pada bagian punda yang bengkak menghitam. Maksudnya jelas dengan pencetan itu, ia ingin mengeluarkan racun yang masuk dalam tubuh kuda. Akan tetapi kiranya kuda itu kesakitan bukan main, buktinya kuda itu berusaha memerontak. Kebua kuning tidak meneruskan memencet punda kuda yang bengkak itu. Dan di saat ia kebingungan setengah mati tanpa daya ini, mendadak ia mendengar suara derap kuda dari arah utara. Tak lama kemudian ia melihat seorang penunggang kuda yang datang. Dan ternyata, penunggang kuda itu bukan lain perempuan wajah buruk ulam sari. Dada kebua kuning seperti mau meledak melihat datangnya gadis buruk itu. Mendadak saja pemuda ini meloncat menyongsong ulam sari yang baru datang sambil menyebatkan cambuknya. Sambaran ujung cambuk itu mengarah kepala, dan berbareng itu pula kebua kuning mencaci lagi, jahanam ulam sari. Engkau hanya pandai mencari kelengahan orang. Huh apakah perbuatanmu ini pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai ksatria ulam sari menangkis dengan ranting kayu yang tadi diambil dalam perjalanan. Akibatnya cambuk itu terpental. Hai, mengapa engkau menuduh aku seperti itu tanya ulam sari sambil ketawa cekikikan. Hai hai hik, enak saja engkau mencaci maki orang, dalam pada itu berbareng dengan terpentalnya cambuk oleh tangkisan si gadis wajah buruk, kebua kuning merasakan lengannya kesemutan. Memang ia tahu bahwa sekalipun wajahnya jelek, tetapi gadis itu tidak dapat dipandang ringan. Akan tetapi dalam kalapnya ia sudah mencaci maki lagi. Bangsat, mengapa engkau masih juga bertanya? Bukankah engkau telah menggunakan binatang kecil beracun untuk mencelakakan kuda tungganganku? Huhuh, apakah itu bukan merupakan perbuatan jahannam terkutuk hai hai hik, aku menjadi geli kata ulam sari sambil tetap cekikikan, sama sekali tidak marah dicaci maki macam itu. Ya, aku pun tidak bisa menyalahkan engkau, kalau saja engkau lekas menjadi kalap dan menuduh seperti itu. Hai hai hik, namun begitu hai kebua dulu. Aku ingin bertanya padamu. Bagaimana engkau bisa memastikan kalau ulam sari yang wajahnya jelek seperti aku ini, yang sudah menurunkan tangan jahat dan curang padamu? Mendadak saja pemuda ini menjadi kaget. Bukan saja atas jawaban gadis wajah buruk itu. Tetapi juga apa yang tampak di depannya. Mengapa? Sebab di belakang ulam sani mengikuti dua orang penunggang kuda yang bukan lain adalah dua orang, perolah yang tadi datang bersama dengan raga jati. Ternyata dua orang perwira itu tidak dapat berkutik sama sekali karena tangan mereka diikat rat-rat oleh tambang yang kuat sedang ujung tambang itu dipegang oleh ulam sari. Semula begitu melihat ia menduga bahwa sebabnya dua orang perwira itu diikat oleh ulam sari, mungkin sekali sehubungan dengan mulut perwira itu yang lancang terhadap ulam sari. Namun sesudah ia memikir sebentar, ia segera bisa menebak latar belakangnya. Hei gadis buruk bentak kebua kuning tetap angkuh, sekalipun sebenarnya ada rasa terima kasih yang timbul dalam dadanya. Ada pun sebabnya ia membentak dan mencaci seperti itu, karena dirinya tadi oleh ulam sari telah disebut sebagai kebudungmu. Apa saja yang sudah dilakukan oleh dua bangsat itu, ulam sari ketawa cekikikan hai hai hikus bentak kebua kuning yang sudah tidak dapat sabar lagi. Mengapa engkau cekikikan macam kuntilanak ulam sari masih tertawa sambil menjawab? Hai hai hikus, cobalah tuan besar bertanya sendiri kepada mereka ini titik siapakah nama dan julukan dua orang besar dari mataram ini. Tetapi tentu saja kebua kuning yang pada dasarnya berwata angkuh dan tinggi hati ini, tentu saja tak mau kalah dengan ulam sari. Maka ia tidak mau bertanya, sebaliknya malah mengembalikan kepada ulam sari. Hem, kalau kau sudah tahu, beritahukan saja julukan mereka itu padaku. Mengapa engkau pelit dan aku harus bertanya hei hai hik, ulam sari cekikikan lagi. Biasanya gadis ini tidak mau mengalah kepada siapapun apabila sudah tersinggung. Namun entah mengapa sekarang berhadapan dengan kebua kuning, gadis ini sikapnya selalu mengalah. Hal ini mungkin karena menduga bahwa pemuda ini mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan Damayanti. Maka jawabnya kemudian, baiklah dan dengar jangan sampai salah tangkap. Yang ini adalah berjuluk si api kilat, sedang namanya Wiro Dahana. Ada pun yang ini, adalah bergelar si caplak sekti, sedang namanya adalah Wiro Klenteng, yang dimaksud dengan caplak, adalah binatang yang bentuknya mirip dengan lalat, tetapi lebih besar lagi. Caplak itu biasa menggigit binatang, dan bisa terbang gesit seperti lalat. Si caplak sekti Wiro Klenteng maupun si api kilat Wiro Dahana, adalah dua orang perwira Mataram yang cukup ditakuti oleh kawan maupun lawan. Mendengar penjelasan ulam sari itu, tentu saja pemuda ini segera tahu siapakah yang telah menyerang dengan api dan siapa pula yang telah melepas kutu beracun pada kuda tunggangnya, sehingga sekarang ngeroboh dan menderita keracunan. Kemudian kebua kuning dapat menduga pula, bahwa dua orang itu telah melakukan kecurangan, di saat dirinya sedang sibuk berkelahi dengan raga jati. Dan sudah barang tentu kebua kuning menjadi amat marah sekali, atas pekerjaan dua orang ini yang curang. Maka tanpa membuka mulut dan tidak mengucapkan sepatah katapun, pemuda ini sudah mengayunkan cambuknya. Tar-tar-tar, tar-tar-tar, cambuk itu meledak enam kali di udara, dan seperti kilat cepatnya ujung cambuk itu telah membagi serangan kepada dua orang perwira tersebut, masing-masing tiga kali. Karena saat sekarang ini baik si api kilat wiro dahana maupun si caplak seki wiro kelenteng terikat rat-rat pada kuda, maka sama sekali dua orang perwira itu tidak dapat menghindar dan menyelamatkan diri. Dan akibatnya hebat. Hampir bersamaan waktunya dua orang perwira itu telah mengucurkan darah pada muka dan kepalanya. Lekas engkau keluarkan obat pemunah untuk kudaku atau tidak tanda seruhar di keboh kuning dengan sikap yang bengis. Jika engkau malas, awas. Cambukku ini bisa meremukan kepalamu. Tahu tar-tar-tar, keboh kuning mengayunkan cambuknya tiga kali berturut-turut ke sebatang pobon yang berdiri di pinggir jalan. Begitu tersabat oleh cambuk maka tiga cabang pohon itu telah patah dan daunnya rontok Seperti dilanda oleh taufan tentu saja si caplak sakti wiro kelenteng menjadi ketakutan setengah mati Akibat cambukan tadi ia merasakan muka dan kepalanya sakit dan berdarah Akan tetapi saat sekarang ini tangannya terikat rat-rat dengan kuda Maka katanya gemetar setengah mengeluh Ba, bagaimana aku bisa? Tetapi belum juga orang itu selesai mengucapkan kata-katanya Ulamsari telah bergerak sebat sekali Tangan gadis yang kecil ini terulur Dan sekali renggut tali pengikat pada tangan itu telah putus dan jatuh ke tanah Tentu saja baik si caplak sakti maupun si api kilat menjadi terbelalak Melihat jari-jari tangan yang kecil itu Sekali renggut telah berhasil memutuskan tali pengikat yang kuat itu Keboh kuning tersenyum Pemuda ini tahu maksud gadis buruk itu Agaknya Ulamsari ingin memamerkan kepandainya di depannya Dalam pada itu si caplak sekti wirok lempeng segera mengeluarkan sebungkus obat dari dalam saku bajunya Kemudian ia mengusapkan obat tersebut kepada luka pada pundak kuda itu Sambil berkata, sesudah makan obat pemunah ini, jiwa kuda ini tak perlu dikhawatirkan lagi Tetapi sekalipun begitu, dalam waktu tiga hari kuda ini tidak boleh berlari Agar tulang dan otot-ototnya tidak memperoleh luka akibat racun Si api kilat wirodahana masih tegak di atas kudanya karena tidak bisa bergerak dan terikat Oleh sebab itu keboh kuning memalingkan muka ke arah wirok lenteng sambil memerintah Buka ikatannya mendengar perintah ini, si api kilat wirodahana gembira dan wajahnya berseri Lalu, katanya dalam hati, hahaha, sekalipun mendapat hadiah cambuk Tetapi tidak ada orang lain yang tahu kecuali kakang wirodahana Dengan begitu aku percaya bahwa dia takkan berani membicarakan pengalaman pahit ini kepada siapapun Karena apabila dia membocorkan rahasia, berarti dirinya sendiri mendapat malu pula Tentu saja orang ini mempunyai pendapat seperti itu Baik wirodahana maupun wirok lenteng adalah perwira prajurit Mataram Seorang perwira kedudukannya cukup tinggi dan tidak gampang orang dapat mencapai pangkat Maka bagi mereka, peristiwa yang ditakuti apabila pengalaman yang tidak menyenangkan seperti ini sampai tersiar dan diketahui orang banyak Sebab hal itu akan berarti menurunkan keangkeran dan derajatnya sebagai seorang perwira Atas perintah kebua kuning itu, dengan agak tergesa wirok lenteng sudah menghampiri kawannya seperjalanan Kemudian membuka pula tali pengikat yang membuat wirodahana tidak berdaya Tetapi baru saja mereka mau angkat kaki mendadak Terdengarlah suara ketawa kepo kuning yang dingin Kamu mau berangkat pergi? Hmm, kamu kira dalam dunia ini ada urusan yang dapat rampung dalam waktu cepat? Mendengar ucapan pemuda ini, mendadak saja jantung dua orang perwira itu bergoncang cepat Mereka saling pandang dengan sinar matu yang ketakutan Dan karena itu mereka mengekang kendali kuda masing-masing, tidak berani meneruskan Kemudian terdengarlah perintah kebua kuning, hai wirodahana Hayo lekas keluarkanlah semua alat pembakarmu Dan engkau wirok lenteng, hayo segera keluarkanlah semua kutu busukmu Huh apabila kamu secara curang masih berani menyembunyikan apa yang aku minta, awas Aku tak segan-segan untuk menghajar kepalamu sampai remuk titik Sambil berkata ini, mendadak saja kebua kuning menggerakkan cambuknya ke udara Kemudian terdengarlah suara ledakan cambuk yang nyaring berulang-ulang Atas ancaman ini tentu saja mereka tidak berani berkutik sama sekali Dengan hati yang tidak ikhlas, wirodahana sudah mengeluarkan kotak besi yang tidak begitu besar Kotak itu merupakan tempat sebagai penyimpan senjata rahasia yang dapat menimbulkan kebakaran Adapun wirok lenteng segera pula mengeluarkan tabung bambu dari tempat simpanannya Di mana tabung itu berisi ratusan kutu beracun Tabung itu mengkilap licin Memberi bukti bahwa tabung bambu ini sudah amat lama dipergunakan oleh wirok lenteng Diam-diam bulu kudu kebua kuning berdiri Jika ingat bahwa di dalam tabung bambu yang licin mengkilap ini Tersimpan banyak sekali kutu-kutu beracun yang amat jahat Akan tetapi kebua kuning segera ingat bahwa nama julukan Wirok lenteng ini, si caplak sekti Kalau begitu, tentu orang ini masih menyimpan tabung lain Yang berisi caplak, seperti lala tetapi besar Wirok lenteng Keluarkanlah tabung lain yang berisi caplak perintah kebua kuning Aa, aku titik tidak punya yang lain titik Sahut wirok lenteng tidak lancar Gelarmu si caplak sekti Mengapa yang kau keluarkan hanya kutu saja oh ha ha itu Sudah tidak lagi Mengapa caplak yang bisa terbang itu sulit diatur dan diperintah Itulah saya lebih suka kepada kutu-kutu ini titik Hem, mengapa engkau tidak mengganti julukanmu dengan si tumat, kutu, busuk saja? Bukankah gelaran itu lebih gagah dibanding si caplak sakti Wirok lenteng Tidak dapat membuka mulut saking takutnya Hai bangsat bentak kebua kuning dengan sepasang matanya yang menyala Engkau manusia busuk yang hanya pandai membokong orang Dan engkau telah membuat aku rugi pula dengan seranganmu yang curang ini Huhuhuh sungguh engkau orang yang tidak takut mati Huhuhuh jika aku menurutkan kemarahanku Sesungguhnya kamu sekarang ini harus mampus Hem, memang agaknya kamu masih mempunyai peruntungan yang cukup bagus Sebab aku takkan mengambil dua jiwa manusia dalam satu hari Nada dan ucapan kebua kuning ini merupakan ancaman yang hebat sekali bagi mereka berdua Tentu saja hal ini membuat Wirodahana dan Wirok lenteng makin tambah ketakutan Ulam Sari tersenyum kecut melihat lagak dan tingkah kebua kuning itu Kalau saja ia tadi tidak waspada ketika kebua kuning sedang berkelahi dengan raga jati Apakah mungkin kebua kuning bisa tahu bahwa yang berbuat adalah dua orang perwira mataram ini? Akan tetapi dengan berhasilnya menangkap Wirodahana dan Wirok lenteng ini Oleh kebua kuning seperti dianggap angin saja Tidak mau mengucap terima kasih Dan sekarang malah bersikap seperti tidak mau tahu Diam-diam Ulam Sari mendongkol bukan main Apakah bocah ini tidak pernah diberi nasihat tentang adat dan kesopanan oleh gurunya Sehingga tindak dan langkahnya begitu liar Suka menuduh dan mencaci maki orang yang belum tentu benar Mungkin sekali apabila dirinya tadi tidak membawa dua orang ini datang kemari Kiranya kebua kuning masih tetap menuduh dan mencaci maki dirinya? Hem, manusia yang tak pandai mawas diri, katanya dalam hati Orang yang tidak mau menyalahkan diri sendiri dan taunya hanya menyalahkan orang lain Huhuh apabila kemudian hari engkau berhadapan dengan peristiwa yang tidak menyenangkan Engkau baru tahu rasa akan keangkuhan dan ketinggian hatimu Tetapi karena kata-kata ini tidak terucapkan Tentu saja kebua kuning tidak mendengar dan tidak pula mengerti Pemuda itu dengan sikapnya yang tetap garang di depan wirodahana dan wirak lenteng Sudah menghardik lagi, kamu dengarlah baik-baik Hari ini, salah seorang di antara kamu harus mati Tetapi siapa yang harus mati dan siapa yang berhak hidup Tentu saja bagiku sulit untuk memutuskan sesuai dengan keadilan bagi kamu sendiri Maka aku mempunyai care yang cukup adil Sekarang aku perintahkan pada kamu untuk saling berusaha mempertahankan nyawa Iyalah dengan care, kamu berdua harus saling serang dengan senjata rahasiamu masing-masing Siapa yang terkena oleh sambaran senjata rahasia, itulah yang mesti mampus Ketentuan ini tidak dapat dibantah siapapun Dan tiada gunanya pula kamu menyembah-nyembah padaku seperti kepada seng pangeran Sambil mohon ampun, sambil mengucapkan kata-katanya ini Tidak lupa kebua kuning melirik ke arah ulam sari dengan sikapnya yang amat sombong Ulam sari tahu, akan tetapi pura-pura tidak tahu Gadis ini masih juga menekan perasaan dan berusaha menyabarkan diri Sesudah itu kebua kuning memandang ke arah mereka berdua Katanya lagi, hayo, lekaslah kamu bersiap diri Dan aku yang akan memberikan aba-aba Satu dua tiga tetapi dua orang perwira itu masih tampak saling meragu Mereka belum dapat mengerti sepenuhnya akan maksud pemuda ini Dia bicara sungguh-sungguh, ataukah hanya untuk membuat mereka takut? Akan tetapi di saat lain, masing-masing telah mempunyai pendapat dan pikiran Bahwa apabila pemuda ini menurunkan tangan sendiri Bukankah nyawanya sudah melayang sejak tadi? Tentu saja masing-masing manusia akan selalu berusaha mencari hidup sendiri Tidak perlu sekarang harus berhantam sendiri dengan kawan Kalau perlu untuk hidupnya, tentu saja harus cepat bertindak Secepat memperoleh pikiran, secepat itu pula mereka berbuat Dan tiba-tiba saja hampir berbareng dua orang itu berteriak nyaring menyayat hati Sebab loher wiradahana teiah digigit oleh kutu beracun Sebaliknya rambut dan baju wira kelenteng telah terbakar di sambar bola api Melihat kesudahan dari mereka saling hantam dengan senjata rahasia masing-masing itu Keboh kuning tertawa gembira sekali Kemudian masih sambil tertawa, ia berkata Sudahlah, hitung-hitung kamu tidak ada yang kalah dari tidak ada yang menang Sekarang, lekaslah kamu menggelinding dari tempat ini Perintah ini barang tentu disambut oleh mereka dengan hati amat gembira Tanpa menghiraukan kutu beracun masih menggigit leher Wiro dahana telah mengeperak kudanya supaya lari Sebaliknya karena wira kelenteng tidak sempat untuk memadamkan api yang membakar rambut dan bajunya membuat api itu masih juga berkobar Dan karena ditiup oleh angin dalam usahanya melarikan diri, tentu saja api yang membakar Wiro kelenteng makin menjadi Mereka baru sadar akan keadaan sesudah pergi cukup jauh Kemudian dua orang ini saling melompat turun dari kuda, layu saling memberi pertolongan Bagaimanapun, dua orang perwira mataram ini penasaran dan mendongkol bukan main Kurang ajar sekali perempuan wajah buruk itu, kata wirp dahana geram Mengapa matanya begitu jeli dan melihat apa yang kita lakukan? Huh, kalau saja tidak diganggu perempuan buruk itu, tentunya bocah baju kuning itu tidak melihat apa yang kita perbuat Dan dia takkan dapat berbuat apa-apa kepada kita ya Benar-benar sial perjalanan kita ke Karimun Jawa, sahut Wiro kelenteng setengah mengeluh Lalu bagaimanakah kita harus memberi laporan kepada Gusti Pangeran Kajoran? Tiba-tiba saja Wiro dahana bekakakan Hahaha, mengapa engkau seperti seorang tolol? Tentu saja kita melapor bahwa pekerjaan berhasil dengan menyenangkan, di samping lancar Tetapi kalau Raga Jati tidak dapat datang ke mataram ha bah ha ha, itu toh bukan urusan kita Pendeknya ketika kita datang, Raga Jati dengan senang hati menerima undangan itu Kalau tidak datang, mengapa repot? Kita toh bisa memberi alasan Mungkin sekali ketidak datangannya itu memang ada halangan yang mendadak Siapa bisa memaksa ha ha, engkau benar Akan tetapi, Wiro kelenteng menghela nafas panjang Apalagi Wiro dahana melengak keheranan Aku sedih sekali Sebab hasil kerjaku bertahun-tahun dirampas begitu saja oleh bocah itu Hem, di rumah aku sudah tidak mempunyai kutu racun lagi Ahaha, untuk membuat kutu bisa menjadi beracun Aku memerlukan waktu tidak kurang dari setengah tahun Hem, yang kau pikir hanya dirimu sendiri Apakah engkau seorang yang menderita rugi? Dengan dirampasnya peluru apiku itu, bukankah aku juga menderita rugi yang besar untuk sejenak mereka tidak bicara? Kemudian sambil menghela nafas panjang, Wiro dahana berkata Sudahlah, mari kita sekarang pulang Masih untung nyawa kita tidak melayang di tangan bocah itu Kalau saja ia tadi turun tangan jahat, apakah istrimu dan istriku tidak menjadi janda? Sesudah itu dua orang perwira mataram ini melompat ke atas pelana kuda masing-masing Sesaat kemudian dua orang perwira mataram ini telah memacu kuda masing-masing Untuk secepatnya pulang ke mataram Biarlah dua orang perwira itu pulang dengan hati mendongkol dan penasaran Sebaiknya kita jenguk kembali kebua kuning dan ulam sari Apa yang mereka lakukan? Kebua kuning masih ketawa terkekeh-kekeh geli ketika dua orang perwira mataram itu memacu kuda masing-masing pergi Siapa yang tak menjadi geli kalau melihat seorang penunggang kuda bajunya terbakar tetapi tidak berani memadamkan api itu Dan si samping itu, siapa yang tidak menjadi puas dapat mempermainkan dua orang yang memiliki senjata rahasia berbahaya itu Namun tiba-tiba pemuda ini kaget ketika merasakan punggungnya dingin, ditiup oleh angin Begitu merasakan punggungnya dingin, pemuda ini baru ingat bahwa baju bagian belakang telah berlobang cukup hebar akibat dimakan oleh api hasil kerja wiradahana Ia melirik ke arah gadis wajah buruk itu, dan ternyata ulam sari sedang mengamati ke arah dirinya dengan bibir menyungging senyum Tentu saja ia menjadi malu berbareng mendengkol Ia tahu bahwa saat ini sedang diejek oleh gadis itu Tentu bocah perempuan wajah buruk iu menepuk dada Kalau bukan dirinya yang membawa dua orang perwira itu, manakah mungkin dirinya dapat menghajar? Minggir bentaknya tiba-tiba Aku mau tukar baju hai hik, mau tukar baju siapa yang melarang ej ulam sari sambil cekikikan Tetapi di tengah jalan ini kebua kuning tambah mendengkol oleh ucapan ulam sari itu Pemuda ini tanpa membuka mulut lagi, segera melompat ke dalam semak pohon Ia menukar baju dengan warna yang sama, kuning lagi Sesudah selesai memakai baju, ia tidak peduli lagi kepada baju yang tadi dipakai dan terbakar Baju itu digulung, lalu dilempar ke sungai yang tak jauh dari tempat itu Ia masih mengamati baju yang hanyut di sungai itu penuh perhatian Mendadak terdengar ucapan ulam sari, hai hik, begitu memakai yang baru, sudah tidak ingat lagi yang lama Hem, kasihan si baju itu Beberapa lama memberikan jasa melindungi tubuh manusia dari sengatan sinar matahari dan tiupan angin yang dingin Begitu tidak dipakai segera dibuang Hem, kasihan juga manusia-manusia seperti perwira-perwira mataram tadi Mereka mengabdi dan berusaha memberikan jasa terhadap junjungan mereka Kalau baik memperoleh sanjung dan puji Tetapi sekali saja bersalah, tanpa ampun lagi akan segera mendapat hukuman berat Di samping kehilangan kedudukan Dan kasihan pula manusia-manusia yang tidak mengenal jasa orang lain Walaupun kata-kata ulam sari itu berliku-liku Namun pada akhirnya menjurus kepada usaha untuk menyindir dan mengejek dirinya Barang tentu kebua kuning menjadi malu, mengapa ia tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada gadis wajah buruk itu Akan tetapi, celakanya ia memang seorang pemuda yang wataknya tinggi hati dan angkul Mendengar sindiran ulam sari ini bukannya sadar akan kesalahannya, sebaliknya malah menjadi marah Namun bagaimanakah caranya marah kepada gadis wajah buruk itu? Terang-terang dirinya sendiri yang bersalah tika mengucapkan terima kasih atas pertolongan tadi Tetapi kalau tidak membalas hatinya tidak merasa puas Mendadak, terdengar teriakan kebua kuning jenggeri Aduh, aduh celaka Aduh, aku digegit oleh kutub racun Mendengar teriakan pemuda itu Ulam sari kaget tetapi juga merasa geli Mengapa pemuda ini menjadi gugup oleh gigitan kutub racun? Kalau toh benar ada cepat-cepat dibunuh, toh tidak mengapa Kemudian dengan menggunakan obat pemunah yang ditinggalkan oleh wiro kelenteng tadi Semua bahaya akan segera lewat pula Akan tetapi ketika melihat bahwa kebua kuning tampak mencakar-cakar panggungnya Yang agaknya belum juga berhasil mengambil kutub racun yang menggigit punggungnya itu Mendadak saja timbulah rasa ibah dalam hati Ulam sari Pada dasarnya ia memang seorang gadis yang baik hati Suka menolong orang lain, dan tidak suka pula melihat orang lain menderita Oh haha, punggungmu digigit sambil bertanya ini Ulam sari telah melompat ke arah kebua kuning dengan maksud memberikan bantuannya Entah mengapa sebabnya, ulam sari sendiri tidak tahu Kepada pemuda ini ia tidak dapat benci sekalipun sepak terjang Pemuda itu sering membuat ia mendongkol dan tidak senang Maka begitu melihat kebua kuning kebingungan mencakar-cakar punggung Ia menjadi bingung pula Tetapi justru kebaikan hati gadis ini, yang membuat gadis itu sendiri celaka Ulam sari memang pintar, akan tetapi sekali waktu bisa ditipu orang juga Selagi ulam sari meloncat dan tubuhnya masih terapung di udara Mendadak kebua kuning telah mendorong dengan tenaga yang amat kuat Inilah serangan secara curang yang tidak terduga-duga Sebagai akibat dorongan itu, ulam sari tak kuasa menghindari maupun melawan Tanpa ampun lagi, gadis ini telah masuk ke sungai Biur celakanya pula kebua kuning malah gembira sekali, dapat menipu dan membuat orang lain basah kuyuk Pemuda itu bersorak gembira sambil bertepuk tangan Hahaha, sudah dapat berapa ekor ikankah engkau, nona kecil? Ah, tetapi mengapa mencari ikan, pakaianmu basah kuyuk? Bagi dong, aku pun suka akan ikan kali Hahaha, betapa mendongkol dan marah ulam sari, atas perlakuan pemuda baju kuning ini Ia tidak tahu bagaimana harus marah kepada pemuda itu Ternyata kebaikannya malah dibalas dengan perlakuan yang tidak pantas Ia tidak membuka mulut untuk membalas ejekan orang Hanya diam-diam ia mengambil lumpur dalam kali tersebut, dengan pura-pura menubruk seekor ikan Uaha kau benar, ini namanya serba kebetulan Aduh, ikan yang besar, mendengar ulam sari mendapat ikan yang besar Dan gadis itu tidak memperdulikan pakaiannya yang basah Tetapi malah bergerak menubruk seperti orang benar-benar menangkap ikan di kali Kebo kuning jadi tertarik Tanyanya ikan apakah kau gah, hehehe Dan dengan gesitnya ulam sari telah meloncat dari air Apa yang terjadi merupakan balasan yang setimpal Kebo kuning yang sama sekali tidak sadar ditipu oleh ulam sari Sudah mendekati sungai dan ingin melihat ikan yang berhasil ditangkap oleh gadis itu Justeru di saat kebo kuning mendekati sungai ini Ulam sari merup lumpur dengan dua belah tangannya Secepat e, ilat dua tangan yang penuh lumpur itu mendorong Dan akibatnya, tak ampun lagi wajah dan pakaian kebo kuning basah kuyuk oleh lumpur Ulam sari geli dan cekekikan merasa dapat membalas Dan ia tidak memperdulikan pakaiannya yang basah Mengamati pemuda itu dengan mengejek Ketika itu keadaan kebo kuning memang basah kuyuk oleh lumpur Bukan saja pakaiannya kotor, tetapi juga wajah dan tangan yang tadi berusaha menangkis Sulit diketahui bagaimanakah perasaan kebo kuning saat itu Akan tetapi tampak bahwa kebo kuning marah Mendadak saja kebo kuning mementak sambil melompat untuk menubruk Budak kecil berwajah buruk Agaknya engkau memang ingin dihajar dengan kekerasan ulam sari Terkejut sekali dan buru-buru meloncat melarikan diri Ulam sari merupakan seorang gadis jago lari Pantasnya begitu meloncat menghindar, kebo kuning tidak dapat berdaya Namun, pada kenyataannya kebo kuning pun seorang pemuda yang dapat bergerak gesit Dan merupakan seorang jago dalam hal meringankan badan Hal itu sudah terbukti ketika pemuda ini mengacau perguruan wanasalam Ia dapat menundukkan tokoh perguruan wanasalam Dengan berkelahi di atas puluhan cangkir ulam sari lari berputaran Tetapi celakanya selain dapat dihadang oleh kebo kuning Bukan melulu menghadang, akan tetapi kebo kuning yang berlepotan lumpur itu berusaha memeluk dengan dua belah tangannya Dalam keadaan khawatir, orang sering menjadi lupa Lupa bahwa dirinya sendiri dalam keadaan basah kuyuk Kalau saja dirinya menyerang, tentu kebo kuning takkan mengubar terus seperti itu Akibatnya dua orang muda itu berkejar-kejaran dan main petak Nampaknya seperti dua orang muda sedang asik bercanda Hei, apakah engkau berani meraba aku bentak ulam sari tiba-tiba sambil meloncat menghindar Bentakan itu membuat kebo kuning meloncat mundur Bagaimanapun apa yang dilakukan tadi, sesungguhnya memang hanya bermaksud bergurau dan untuk menakut-nakuti saja Dalam pada itu, walaupun gadis ini sekarang tampaknya berwajah buruk Tetapi sesungguhnya di dalamnya tersimpan wajah yang cantik jelita bagai dewi Maka pemuda ini kemudian berdiri mematung, tetapi matanya selalu mengamati gadis itu Hai kebo dunguhardik ulam sari Apakah engkau tidak merasa bahwa aku sudah berbuat kebaikan terhadap engkau? Tetapi mengapa sebabnya aku memberi air susu dan engkau membalas dengan air tuba ih? Kapan kah nona memberi air susu pada aku goda kebo kuning? Ulam sari nampak berjengit kaget Kalau saja pada saat sekarang ini wajah itu tidak tertutup oleh kedok Kebo kuning tentu dapat melihat bahwa wajah itu berubah merah karena malu Kurang ajar Mulutmu kotor bentaknya Benar, mulutku memang kotor Salah siapa engkau melempar lumpur ke mukaku goda kebo kuning lagi Yang ketika itu memang sekitar mulutnya banyak lumpur Kebo dunguh memang kebotolol hardik ulam sari lagi Maksudku, orang diberi kebaikan, mengapa engkau malah membalas tidak baik tetapi ternyata di samping berwatak tinggi hati dan angkuh kebo kuning pandai pula bersilat lidah Ia tidak mau mengakui jasa orang yang sudah diperuntukkan dirinya Tetapi engkau takkan dapat menipu aku Benar nampaknya engkau tadi melawan raga jati dengan ilmu pedang yang sama Akan tetapi engkau menggunakan siasat dan kelicinan bagai bulus Apakah sang kamu aku tidak tahu terbelalak juga kebo kuning atas sindiran ulam sari itu Namun tentu saja ia takkan mau mengalah begitu saja Ia malah membalas mengejek Uaha, engkau berani menganggap dirimu terlalu mulia Dan sudah melepas budi besar sekali padaku Hayo sekarang aku bertanya padamu Bagaimanakah engkau bisa mengetahui bahwa dua orang perwira mataram tadi telah menyerang aku secara curang mendongkol sekali ulam sari mendengar kata-kata pemuda sombong ini Saking mendongkol, ia tidak segera memberi jawabannya Justeru di saat gadis ini belum membuka mulut untuk menjawab Kebo kuning sudah mendahului Hai, mengapa engkau diam saja? Jika begitu, benar apa yang aku pikir Bahwa sesungguhnya sama sekali tidak menerima budi baik dari engkau Sesungguhnya saja ulam sari memang tidak ingin membicarakan jasa dan kebaikannya Namun oleh sikap pemuda ini, bagaimanapun ia mendongkol Ia ingat bahwa dirinya sendiri basah kuyuk dan perlu segera mengganti pakaian Sebaliknya pemuda itu pun kotor, perlu mandi dan ganti pakaian pula Oleh sebab itu katanya kemudian, sudahlah, semuanya dapat kita bicarakan nanti Sekarang engkau kotor dan perlu mandi Sebaliknya aku yang basah kuyuk oleh perbuatanmu, perlu ganti pakaian pula Lekas, pergilah ke sungai, kebo kuning menyeringai Namun kemudian pergi pula ke tepi sungai, bersembunyi di balik batu Lalu melepaskan pakaiannya dan masuk ke sungai Begitu pemuda itu sudah mandi, ulam sari merasa aman untuk berganti pakaian Akan tetapi begitu selesai mengganti pakaian, mendadak saja timbulah pikirannya yang bagus Ia akan membalas pemuda itu Dengan berindap-indap ulam sari mendekati tumpukan pakaian yang baru saja habis dicuci oleh kebo kuning Kemudian sekaligus ia menyambar pakaian basah itu berikut bungkusan pakaian cadangan milik pemuda itu Katanya dalam hati, hem ketika aku didemak dia telah mencuri bungkusanku Maka sekarang datanglah saatnya aku membalas mengambil semua pakaiannya Hai hai hik, aku ingin melihat apakah dia bisa pergi dengan kuda mustika itu tanpa pakaian gerakan ulam sari cepat sekali Sehingga kebo kuning yang waktu itu sedang merendam tubuh di sungai dan membersihkan lumpur yang mengotori tubuhnya tidak tahu sama sekali Pemuda ini baru merasa kaget dan pucat ketika mendengar suara ulam sari yang cekikikan Sambil membawa semua pakaiannya Hai hai hik, ada ubi ada talas Engkau telah membuat aku kebingungan, karena bungkusanku engkau curi Sekarang aku terang-terangan mencuri bungkusanmu Hai hai hik, engkau mau apa sambil berkata dan cekikikan ini Kemudian ulam sari melompat lalu lari Ulam sari Ulim sari Aduh, aku kapok Aku taubat Kembalikan bungkusan itu teriak kebo kuning yang kebingungan Untuk meloncat ke darat tidak berani Tetapi kalau harus merendam diri seperti ini juga berabe Kalau tidak malu sesungguhnya pemuda ini ingin menangis Pemuda ini kembali berteriak-teriak memanggil ulam sari Namun gadis ini pura-pura tidak mendengar Dan sambil berlarian gadis ini ketawa cekikikan saking geli Ia dapat membayangkan bahwa pemuda itu tentu baru berani mendarat apabila hari telah gelap Sebaliknya karena teriakannya tidak memperoleh tanggapan Dan ulam sari tidak juga muncul dan mengembalikan bungkusannya Kebo kuning menjadi amat mendengkol Tidak tercegah lagi pemuda ini sudah menyumpah-nyumpah dan mencaci maki ulam sari kalang kabut Ulam sari mengeperak kuda tunggangannya masih sambil terpingkal-pingkal Baru kali ini sajalah ia merasa geli yang sangat Bergurau yang sampai kelewat batas Akan tetapi tidak melanggar kesopanan Sudah cukup jauh gadis ini melarikan kudanya Namun gadis ini belum juga berhenti tertawa Bagi orang yang tidak tahu mungkin saja cepat menganggap bahwa gadis yang wajahnya buruk ini merupakan seorang gila Kalau tidak gila, manakah mungkin orang ketawa di sepanjang jalan? Hai hai hik titik hai hai hik Di saat gadis ini masih ketawa cekikikan dan gemas suara ketawanya masih memantul-mantul Mendadak gadis ini menghentikan ketawanya Kemudian pandang macu gadis ini dicurahkan ke arah seorang nenek yang telah bongkok tubuhnya Melangkah perlahan menyusuri jalan berbatu dengan ditopang tongkat Dengan tubuh yang sudah bongkok, rambut telah putih, kulit keriput bisa diduga usia nenek tua ini Kiranya tidak kurang dari 70 tahun Akan pergi ke manakah nenek yang sudah bongkok tubuhnya ini? Dan mengapa pula bepergian hanya seorang diri? Mungkinkah nenek yang sudah tua pikun ini tidak mempunyai keluarga, sehingga tidak seorang pun yang mengikuti? Kalau benar nenek yang telah pikun ini memang tidak mempunyai keluarga, ah, sungguh kasihan Dirinya sendiri bisa disebut sebagai seorang hidup sebatang kara Tiada ayah bunda lagi, dan tiada pula saudara Teringat akan nasibnya ini, mendadak saja ia menjadi khawatir Benar sekarang dirinya masih muda, masih kuat lari atau melangkah jauh Akan tetapi kalau sudah dimakan usia seperti nenek yang bongkok ini Betapa hidupnya akan menderita kalau masih harus mempertahankan hidupnya, dan mencari makan sendiri Bukankah sesungguhnya, di dunia ini tidak terhitung jumlahnya orang-orang tua yang hidup menderita dan perlu dikasihani? Tetapi berapakah jumlahnya manusia di dunia ini yang sudi memalingkan muka, mengulurkan tangan kepada orang-orang macam itu? Kiranya bisa dihitung dengan jari Namun sebaliknya apabila seseorang yang gagah dan kuat, dia akan dikerumuni oleh banyak orang, dan banyak sekali pula orang datang memberi hadiah-hadiah walaupun orang itu sudah sangat cukup Apakah sebabnya? Bukan lain orang itu mempunyai jabatan tinggi dalam kerajaan Mataram Mempunyai kekuasaan yang menentukan Hingga dengan hadiah-hadiah yang diberikan itu, bakal memperoleh balasan sesuai dengan kebutuhannya Teringat akan keadaan dunia yang banyak terjadi kepinjangan-kepinjangan dan keadaan-keadaan yang mengecewakan yang sering disaksikan itu Ulam Sari menghela nafas panjang siapakah sesungguhnya yang bersalah dalam masalah ini? Raja Mataram Sultan Agung, ataukah punggawa-punggawanya yang menyalahgunakan kesempatan dan kekuasaan? Ulam Sari meloncat turun dari kuda, lalu menghampiri si nenek tua yang melangkah terbongkok-bongkok termakan usia Nek, engkau mau kemana? Ahaha nenek pikun ini nampak kaget dan terhuyung-huyung Untung sekali Ulam Sari segera menyambar lengan nenek itu, hingga tidak jadi jatuh Aduh, nak, engkau bikin kaget orang saja, kata nenek ini sambil memegang pangkal tongkat itu dengan dua telapak tangan yang ditumpuk Dengan tubuhnya yang tetap bongkok, sedang wajahnya diangkat setengah menengadah untuk dapat melihat orang yang diajak bicara Wajah nenek ini telah penuh keriput, membuktikan ketuaan usianya, nenek mau kemana? Matanya Ulam Sari halus Apa nenek itu agaknya sudah berkurang daya tangkapnya, lalu menggunakan telapak kirinya, dipasang di belakang daun telinga? Kau bilang apa aku bertanya, nenek mau kemana? Ohaha disini tidak ada warung, sahut nenek itu sambil menggelengkan kepalanya Jika engkau ingin makan harus mencari agak jauh, meledak ketawa Ulam Sari mendengar jawaban si nenek yang tidak terduga-duga ini Apakah yang ditangkap oleh telinga nenek ini? Ia bertanya tentang warung? Nenek ini tampak heran melihat dan mendengar gadis yang wajahnya buruk ini ketawa Hardiknya, apa yang engkau tertawakan? Aku tidak mencari warung Ulam Sari berusaha memberi penjelasan Engkau mencari sarung? Apakah engkau kehilangan sarung? Nak jawaban yang menyeleweng ini memancing ketawa Ulam Sari lagi, sehingga gadis ini sekarang terpingkal-pingkal Saking geli, perutnya menjadi sakit, akan tetapi ketawanya itu tidak bisa ditahan Tiba-tiba saja nenek pikun ini pun ikut tertawa terkekeh-kekeh Entah mengapa sebabnya? Dua orang, yang seorang muda yang seorang nenek-nenek, sama-sama tertawa terpingkal-pingkal Layaknya seperti dua orang yang sedang kontes tertawa Untung sekali di saat itu tidak ada orang lewat Kalau ada, keadaan ini akan membuat orang yang melihat akan keheranan Sesudah puas tertawa, sekarang Ulam Sari baru sadar kalau nenek yang sudah pikun ini memang lemah pendengarannya Tanyanya agak keras, apakah nenek Tuli tiba-tiba sepasang metu nenek itu menyala marah? Nenek itu seperti ingin menegakkan tubuh yang bongkok, akan tetapi tidak berhasil Kemudian nenek ini mengangkat tongkatnya, dia mangkan kepada Ulam Sari sambil menghardik Kurang ajar engkau, Bocah Mengapa engkau memaki aku agak Tuli? Huh, kapan engkau sudah setua aku? Engkau pun tentu menjadi Tuli, hampir saja gadis ini meledak lagi ketawanya Untung juga bisa menekan Katanya, nenek, maaf, bukan maksudku untuk memaki engkau Sekarang aku ingin bertanya kepada nenek, engkau mau pergi kemana Karena pertanyaan ini diucapkan cukup keras maka pertanyaan ini dapat didengar nenek itu Jawabnya, aku? Engkau menanyakan aku mau pergi kemana Ulam Sari menganggukan kepalanya Aku mau pergi ke Mataram Ihhaha Ulam Sari berjingkrak kaget mendengar jawaban nenek ini Hai hardik nenek ini tiba-tiba Mengapa engkau kaget? Apakah engkau tidak percaya aku mau pergi ke Mataram hanya dengan jalan kaki seperti ini nenek itu mengangguk? Mengapa? Miliku hanya dua kaki dan tongkat ini Tetapi sekalipun jauh, aku percaya akan sampai juga kalau memang ada niat Tetapi tentu lama sekali, nek, lama dan tidak Itu bukan urusanmu Tau tiba-tiba nenek ini membentak Engkau orang muda yang cerwet Engkau bertanya aku mau kemana Aku jawab akan ke Mataram Mengapa engkau mengurusi tentang kapan aku sampai dengan kakiku yang sudah keropos ini? Aku tak tahu kapan bisa tiba di sana Tetapi yang penting aku melangkah terus Sekalipun dibentak Gadis ini tidak marah Memang sudah dikehendaki oleh gadis ini barangkali si nenek membutuhkan bantuannya Apapula sekarang ia tahu nenek ini bermaksud pergi ke Mataram Ibu kota kerajaan itu masih cukup jauh dari tempat ini Berapa bulankah nenek ini bisa tiba di ibu kota kerajaan Mataram itu Kalau hanya melangkah perlahan seperti sekarang ini Di samping itu, timbul pula rasa khawatirnya Tubuh tua yang telah pikun ini kepayahan di perjalanan Akibatnya bisa menyebabkan nenek ini jatuh sakit Namun sekalipun baru bicara sedikit dengan nenek ini Ia sudah bisa merabah-rabah bahwa sekalipun nenek ini sudah pikun Akan tetapi wataknya yang tinggi hati masih belum juga hilang Maka dalam bicara, harus hati-hati Nenek mengapa engkau bepergian hanya seorang diri Tanya gadis ini hati-hati Apa? Sendiri ampun, siapa takut? Engkau heran aku bepergian seorang diri Tetapi engkau, bukankah engkau juga sendirian Jawaban yang tidak terduga-duga ini membuat tulam sari kaget berbareng heran Sungguh celaka Ia bermaksud baik Ternyata nenek ini sudah menyalahartikan pertanyaannya Tentu nenek ini akan beranggapan lagi bahwa dirinya seorang gadis yang cerwet mengurusi kebutuhan orang lain Benar nenek, aku seorang diri Tetapi AKN masih muda dan berkuda pula Tiba-tiba nenek ini menukas kata-katanya yang belum selesai dengan ada yang sombong Huh! Engkau membanggakan diri mempunyai kuda dan masih muda Apakah seorang nenek seperti aku sudah tidak berguna lagi dan sepantasnya hanya dihina Sekalipun hanya dengan kaki dan tongkat ini Sebelum nenek ini selesai bicara Ulam sari memotong, nek, nanti dulu Bukan begitu maksudku Kalau tidak begitu, habis apakah maksudmu hardik nenek ini? Maksudku begini, nek, jika engkau memang seorang diri, aku pun hanya seorang diri pula Maka daripada nenek bergerak dengan lambat, kiranya lebih tepat apabila nenek membonceng aku Dengan kuda ini, perjalanan nenek lebih lancar di samping Tidak payah pula Hmm, apakah ucapanmu ini keluar dari hati yang tulus? Ataukah engkau memang sengaja menghina nenek pikun seperti aku ini Diam-diam ulam sari mengeluh Baru kali ini sajalah ia bicara dengan orang kewalahan Setiap ucapannya selalu diterima salah sehingga ia menjadi serba salah Nek, aku bicara sesungguhnya, keluar dari hatiku yang tulus sahutulam sari bernada mantap dan sungguh-sungguh Melihat nenek berjalan seorang diri, padahal tujuan ibu kota Mataram itu cukup jauh Maka inginlah aku membantu nenek Aku tidak mempunyai maksud lain yang tersembunyi, kecuali ingin membantu nenek mempercepat perjalanan Sudah, sudah, jangan cerwet bentak nenek ini sambil mendelik Tampak sekali bahwa nenek ini benar-benar marah dan merasa dihina Aku masih mempunyai kaki Tanpa bantuanmu pun jika Allah masih memberi aku umur panjang Aku akan tiba pula di Mataram dengan selamat Mendengar ini mendongkol berbareng kecuali hati ulam sari Ia bermaksud baik, bermaksud memberi pertolongan mengingat bahwa nenek ini sudah pikun Bagi seorang yang dadanya dihuni oleh hati yang cukup kesadarannya Dalam menawarkan bantuannya ini tidak mengandung sesuatu maksud yang lain kecuali hanya ingin menolong Begitu pula apa yang diinginkan oleh ulam sari sekarang ini Namun sungguh celaka Ternyata tawarannya ini telah ditolak mentah-mentah oleh nenek pikun itu Malah dirinya dibentak-bentak Saking mendongkol, gadis ini segera minta diri Kalau begitu, baiklah Aku akan berangkat seorang diri sambil berkata Gadis ini sudah meloncat dengan ringan ke atas punggung kuda Begitu tumik dipukulkan ke perut kuda-kuda tunggang itu sudah lari pesat meninggalkan nenek pikun tadi Akan tetapi setelah agak jauh berkuda Mendadak saja timbulah perasaan yang sedikit kurang enak Dalam hatinya timbul rasa heran Apakah sebabnya? Tiba-tiba ia memalingkan mukanya ke belakang Ah tanda seru-serunya kaget Dimanakah bungkusan pakaian kebua kuning? Jatuh? Aduh celaka Kalau barang-barang itu benar-benar hilang Bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan apabila bertemu dengan dia? Padahal maksudku apabila bertemu dalam perjalanan nanti Aku ingin mengembalikan kepada dia sambil minta maaf Ulam sari menghentikan langkah kudanya kemudian menarik kendali dan berbalik haluan Rasa hatinya tidak enak Ia harus kembali lewat jalan yang tadi dilalui Kalau benar bungkusan itu terjatuh dan belum diambil orang Tentu masih dapat diketemukan kembali Kuda itu lari pada jalan yang tadi telah dilalui Sambil matanya meneliti sepanjang jalan Siapa tahu kalau bungkusan milik kebua kuning itu benar-benar terjatuh? Hem, biarlah aku kembali sampai di tempat bertemu dengan nenek tadi desisnya Kalau bertemu dengan nenek itu, ingin aku menawarkan jasa baik sekali lagi Tetapi kalau dia bersikeras menolak, apa boleh buat? Tanpa terasa, ia sudah mengulang perjalanan sampai di tempat ia tadi berbicara dengan nenek pikun itu Mendadak sepasang metu gadis ini bersinar gembira Memang, dari jauh tampak bungkusan pakaian kebua kuning itu menggeletak di tengah jalan Jadi, bungkusan itu benar terjatuh Akan tetapi mengapa ia tidak melihat nenek pikun tadi? Kemanakah dia? Apakah nenek itu mengambil jalan lain, sehingga tidak berpapasan dengan dirinya? Dengan agak tergesak, Lamsari meloncat turun dari kuda Lalu tangannya sudah terulur untuk menyambar bungkusan pakaian kebua kuning itu Akan tetapi, mendadak gadis ini kaget dan meloncat mundur dengan pucat Mengapa? Kain pembungkus itu memang tak salah lagi Pembungkus pakaian yang tadi diambil ketika kebua kuning itu masuk ke sungai Akan tetapi sekarang, isinya sudah lain Isi bungkusan itu sekarang bukan pakaian kebua kuning lagi Isinya, kotoran kerbau yang masih baru Geli-geli mendongkol berhadapan dengan peristiwa aneh ini Siapakah yang sudah menemukan bungkusan ini, kemudian mengganti isinya dengan kotoran kerbau? Untung ia tadi tidak gegabah Kalau gegabah, bukankah bau kotoran kerbau itu tidak sedap? Ham, gadis ini menghela nafas pendek Heran aku Aku tidak melihat seorang pun Tetapi mengapa isinya sudah ganti? Aduh, celaka Aku sudah dipermainkan orang Gadis ini tiba-tiba saja membantingkan kakinya Hatinya mendongkol dan marah Namun tidak tahu kepada siapa harus marah Untuk beberapa saat lamanya gadis ini menebarkan pandang matanya ke sekeliling Akan tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan Dan tidak melihat pula seorang pun Sayang, nenek itu tadi sudah tidak nampak Kalau saja masih nampak Tentu ia bisa bertanya kepada nenek pikun tadi Akhirnya dengan hati mendongkol Heran dan uring-uringan Gadis ini meloncat kembali ke atas kuda Tentang semua pakaian kebua kuning yang hilang itu Ia akan bicara terus terang dan minta maaf Apabila memperoleh kesempatan dapat bertemu Mudah-mudahan saja pemuda yang angkuh dan tinggi hati itu tidak marah Ulam sari memacu kudanya cepat-cepat Langsung menuju ke Mataram Hati gadis ini merasa tertarik sekali Atas pertemuan para tokoh sakti yang diselenggarakan oleh pangeran Kajoran Di samping ia akan mencari tambahan pengalaman Ia pun ingin mengetahui apa sesungguhnya maksud pangeran Kajoran menyelenggarakan pertemuan itu Pertemuan itu mengandung maksud tidak baik Ataukah bermaksud untuk mengumpulkan sekalian orang sakti Untuk memperkuat kedudukan Mataram? Dalam perjalanan ini mendadak saja Ia teringat akan ucapan Sindhu, kakeknya ketika itu Ketika bertemu dengan dirinya dan memberitahukan bahwa pembunuh ibunya adalah sung sang Ketika itu Sindhu menyatakan ingin pula pergi ke Mataram Ada pun maksudnya akan menyerahkan keris pusaka kiai sengkelat Sesuai dengan pesan empu supu Maka ia berharap di Mataram dapat bertemu dengan kakeknya itu Dengan Sindhu berada di sampingnya, hatinya akan menjadi lebih besar dan merasa aman Tanpa terasa, pada suatu hari tibalah gadis ini di ibu kota Mataram Gadis ini, yang belum pernah datang ke Mataram merasa heran dan kagum Dalam kota banyak sekali rumah-rumah gedung yang besar Pada mulanya ia agak bingung ke mana harus menuju Dan di mana pulakah letak rumah pangeran kajoran itu Namun wajah gadis ini segera berubah menjadi cerah dan gembira Ketika kudanya yang melangkah seenaknya didahului oleh serombongan orang berkuda Dan yang paling depan seorang perwira Berjajar dengan seorang kakek yang masih nampak gagah Melihat ini ulam sari segera dapat menduga Tentu mereka ini termasuk tamu pangeran kajoran Ternyata dugaan gadis ini benar Rombongan orang yang diantar oleh perwira itu memang menuju ke gedung pangeran kajoran Sebagai rumah seorang pangeran dan adik keraja Maka rumah itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tebal Pekarangannya amat luas Dan bangunan yang ada di dalamnya pun juga berderet-deret Agaknya persiapan memang sudah diatur begitu rapi Dalam usahanya menyambut kehadiran para tamu undangan Buktinya sejak di pintu gebang Rombongan tamu itu dihormat oleh para prajurit yang berjaga secara sungguh-sungguh Malah beberapa pekatik, tukang kuda Segera menyambut kuda-kuda tunggang mereka Lalu kuda tersebut ditambatkan di tempat yang sudah tersedia Walaupun kehadiran ulam sari saat ini tanpa diundang Dan di antara rombongan ini belum ada seorang pun yang dikenalnya Namun ia bisa masuk tanpa kesulitan dan tidak seorang pun penjaga yang menanyakan tentang tanda-tanda pengenalnya Mungkin juga hal ini bisa terjadi Karena para prajurit pepenjaga itu mengira Bahwa ulam sari merupakan rombongan tamu yang baru datang ini Setelah kuda-kuda tunggang mereka diterima oleh para tukang kuda Mereka kemudian jalan kaki melewati halaman yang bersih dan luas Halaman ini dinaungi oleh banyak pohon sawur dan sebagai alas halaman merupakan pasir Dengan begitu, tiada rumput yang tumbuh dan mengotori halaman ini Oleh perwira penyambut mereka langsung diantar masuk ke dalam pendapa yang amat luas dan kokoh Di belakang pendapa masih ada pula bangunan yang disebut petinggitan Baru kemudian rumah besar tempat kediaman pangeran kajoran Berbeda dengan kebiasaan para bangsawan yang berlaku apabila menerima tamu Biasanya orang dipersilahkan duduk ngelesot di atas lantai yang sudah dibentangkan tikar di atasnya Kali ini pangeran kajoran menerima kehadiran para tamu yang terdiri dari macam-macam golongan ini Dengan meja dan kursi yang telah diatur sedemikian rupa Hingga pendapa yang luas berikut petinggitan itu Semua penuh oleh kursi dan meja Agaknya pangeran kajoran mengerti bahwa para tamu yang diundang sekarang ini Merupakan tokoh-tokoh sakti dari seluruh penjuru wilayah Mataram Para tokoh itu biasanya angkuh dan tidak mau peduli kepada urusan negara maupun kerajaan Seakan mereka-mereka itu hidup merdeka di luar segala ikatan apapun Mereka merasa merdeka dan tidak mau diperintah oleh raja yang berkuasa sekalipun Maka apabila tamu-tamu ini diterima dan disuruh duduk mengelesot di alastikar Tentu tidak mau dan lebih baik membatalkan kehadirannya Akan terapi sekalipun kera hidup mereka itu tidak mau diperintah Sultan Agung dijaksana sekali dalam menghadapi mereka Selama mereka tidak menimbulkan kerugian bagi kerajaan Dan selama mereka tidak berusaha memberontak Mereka dibiarkan hidup merdeka Pada nyatanya memang merupakan bagian besar di antara mereka Sedikit banyak menguntungkan di bidang keamanan Mereka merupakan orang-orang yang membenci kejahatan dan merugikan para kaula Dengan begitu berarti pula bahwa Mataram mempunyai banyak petugas keamanan Yang tidak perlu dipikirkan upah dan penghasilannya Di antara tamu undangan Telah banyak pula yang hadir dan menempatkan diri di tempat yang telah tersedia Akan tetapi begitu ulam sari masuk dalam pendapak ini Mendadak saja gadis yang menyamar dengan wajah yang amat buruk ini Kaget berbareng heran Siapa yang takkan kaget dan heran jika mengalami seperti ulam sari ini? Ternyata di dalam pendapak itu telah pula hadir si nenek bongkok dan pikun Yang dikenalnya di tengah jalan Siapa yang tidak menjadi kaget berbareng heran Justeru nenek yang langkahnya sulit itu Malah dapat hadir di tempat ini lebih awal daripada dirinya Dirinya sendiri memacu kuda tunggangannya cepat-cepat dan langsung ke Mataram Akan tetapi mengapa sebabnya nenek pikun itu dapat hadir lebih dulu? Hampir saja gadis ini tidak percaya atas pandang matanya sendiri Kalau ia tidak melihat nenek itu melambaikan tangannya ke arah dirinya Dan entah mengapa sebabnya pula Ia pun segera melangkah dan menghampiri tempat duduk nenek pikun yang wajahnya keriput itu Mengapa engkau malas, bocah tegur nenek itu Begitu ulam sari datang dan duduk di sampingnya Aku yang tua sudah datang sejak tadi Ternyata engkau baru datang Untuk sejenak ulam sari terpukau atas teguran nenek ini Sikap nenek ini begitu wajar Seperti sedang menegur kepada anak atau cucunya Ya nek, maafkan saya yang datang terlambat Ulam sari menjawab ini lirih saja Dengan maksud agar orang lain tidak terganggu Namun di samping itu Ada pula maksud tersembunyi Hem lain kali jangan malas-malasan begitu Sebagai orang muda engkau harus bisa datang lebih dahulu dibanding yang tua Nenek naik apa? Saya berkuda Tetapi mengapa kalah dahulu dengan kau Hem, engkau memang bocah yang cerwet Mengapa kau tanyakan tentang hal itu? Hem, Allah itu selalu adil Aku ditolong oleh dewa dan diajak terbang Maka dapat datang di mataram ini lebih cepat dibanding engkau Hai hai hik Diam-diam ulam sari tersenyum berbareng gembira sekali Sekarang ia dapat memastikan bahwa nenek bongkok dan pikun ini Bukan seorang nenek yang sebenarnya Tetapi seorang perempuan sakti yang menyamar seperti juga dirinya Sebabnya ia menduga demikian karena ketika bertemu yang pertama kali Nenek ini pura-pura tulis sehingga ia harus bicara keras dan menimbulkan hal-hal yang lucu Akan tetapi sekarang, ia bicara setengah berbisik Nenek yang pikun ini dapat menangkapnya secara benar Tanpa sengaja dapat bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita sakti yang menyamar sebagai nenek pikun ini Tentu saja membuat hati gadis ini lebih mantap dan gembira Sebab bagaimanapun, dirinya adalah seorang wanita Ia hadir di tempat ini hanya seorang diri Maka dengan hadirnya wanita ini, berarti sekarang dirinya mempunyai seorang teman Ada orang yang bisa diajak bicara Jawaban si nenek yang mengatakan bertemu dengan dewa dan diajak terbang Merupakan jawaban yang meyakinkan bahwa nenek ini bukan wanita sembarangan Akan tetapi dalam hatinya timbul pula pertanyaan, siapakah wanita ini? Di antara perempuan-perempuan yang ia kenal dan sakti mandraguna, tidak banyak Maka pertanyaan itu tidak dapat ia jawab sendiri, dan tidak dapat menduga siapakah sesungguhnya nenek ini Tiba-tiba saja, teringatlah hulam sari akan bungkusan pakaian keboh kuning yang tiba-tiba hilang Dan ketika ia mengulang kembali jalan yang sudah dilalui, ia menemukan bungkusan itu di tengah jalan Namun ketika diambil, ternyata isinya bukan pakaian lagi, malah tahi kerbau Nek, bolahkah aku bertanya-tanya ulam sari sambil mengamati wajah si nenek yang keriputan? Mau tanya, tanyalah Kalau bisa ku jawab, tentu aku jawab Tetapi jika engkau mau menanyakan tentang namaku, aku tidak punya nama Entahlah, aku sendiri sampai lupa kepada namaku sendiri Mungkin, sebabnya aku lupa kepada nama sendiri ini akibat nyawaku terlalu kerasan berada di dalam tubuhku Hingga usiaku sudah banyak, tetap saja dipelihara oleh Allah Ulum sari ketawa cekiki kandgeli mendengar jawaban nenek ini Hihihik, engkau lucu, nek, apanya yang lucu? Kau mau menghina aku ya sambil berkata ini si nenek mendelik ke arah ulam sari Aku tahu bahwa engkau mencertawakan tubuhku yang sudah bongkok Huh, bocah cilik yang cerewet, tetapi ulam sari yang sudah mengenal watak Si nenek ini yang angin-anginan, tidak menjadi tersinggung Ia malah tambah geli dan terus cekikikan Anu, katanya setelah puas tertawa Bukankah ketika itu aku berjumpa engkau di jalan Kalau memang sudah terjadi, mengapa engkau bertanya? Huh, kau ini cerewet betul hardiknya lagi Hihihik, begini, nek, begitu bertemu dengan engkau, aku meneruskan perjalanan Akan tetapi, bungkusan pakaian yang aku gantungkan di pelana kuda, tiba-tiba saja lenyap tanpa bekas Apakah nenek tahu sepasang merah, tua si nenek itu mendelik? Kemudian bertanya, pakaian siapa? Pertanyaan ini membuat wajah hulung sari merah karena malu Untung saja wajah gadis ini ditutup oleh kedok Hingga wajah yang berubah merah itu tidak nampak Betapa tidak malu, justru pakaian itu bukan miliknya tetapi milik kebua kuning Akibatnya gadis ini tidak cepat menjawab, dan sedang berusaha mencari alasan Hai apakah engkau tuli hardik nenek ini lagi? Mengapa sekarang kau tidak menjawab pertanyaanku anu eh ha ha, ulam sari agak gugup Pakaian sahabatku, hai hai hik, sekarang nenek ini yang tertawa Desaknya, sahabatmu Siapa? Laki-laki atau perempuan anu eh ha hem, ulam sari makin gugup Anu eh, anu eh apa? Bocah jangan engkau bicara pelintat-pelintut hardik nenek ini lagi Sahabat laki-laki, hai hai hik, pantaskah seorang gadis membawa pakaian laki-laki? Huh, tak tahu malu Perempuan macam apakah engkau ini, sehingga merendahkan diri seperti itu Koma bersambung jelit 17 Kejahatan 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 ke